selamat menikmati kepada Nabi dan Rasul yang Allah pilih kenapa dari Nabi dan Rasul jadi seperti yang teman-teman tahu bahwasannya perbedaan Nabi dan Rasul itu sangat signifikan seperti beriman kepada Nabi dan Rasul nah perbedaannya itu adalah Rasul itu mempunyai dua wahyu sedangkan Nabi memiliki satu wahyu nah Nabi itu wahyunya apa nah Rasul itu wahyunya apa nanti akan sama-sama kita bahas nah yang pertama yang sama-sama kita akan bahas itu yang paling penting adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul yang telah Allah pilih itu merupakan salah satu dari rukun iman karena disini itu sangat penting bagi kehidupan umat masing-masing nah kitab yang Allah turunkan itu seperti yang kita ketahui itu ada empat yang pertama itu adalah Zabur yang kedua Taurat yang ketiga Injil dan yang terakhir adalah Al-Quran dari keempat kitab ini hanya ada satu kitab yang sama sekali tidak ada perubahan dari zaman turunnya kitab tersebut apa? nah pasti teman-teman juga sudah tahu yaitu adalah kitab suci Al-Quran kitab kita semua sebagai umat Islam kenapa? karena di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal Allah berfirman dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab suci tersebut dan kami pula yang akan menjaganya seperti itu maka nanti ketika dia akhiri kiamat Al-Quran itu akan diambil kembali oleh Allah jadi setiap mushab Al-Quran yang ada di rumah teman-teman yang ada di masjid yang ada di kelas dimanapun Al-Quran itu berada nanti itu bentuknya hanya lembaran kertas kosong saja sedangkan isi-isinya itu sudah ditarik oleh Allah SWT seperti itu kitab pertama kitab zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW nah disini kitab itu mempunyai maaf ada sebuah perbedaan antara kitab dan mushab kalau kitab itu adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada Nabi atau Rasul yang sudah dipilih untuk menjaga kitab tersebut nah kemudian dibukukan seperti itu bedanya kalau seandainya mushab hanyalah bentuk lembaran-lembaran saja tapi tidak dibukukan nah seperti Al-Quran Al-Quran itu diturunkan tidak langsung 30 juz seperti itu tapi Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu pada kejadian ataupun keadaan tertentu nah jadi perbedaannya itu sangat mudah ya tadi kalau seandainya kitab itu berasal dari mushab kemudian dibukukan nah kalau seandainya mushab itu adalah bentuk lembaran-lembaran tetapi tidak dibukukan nah seperti itu nah isi-isinya pun berbeda seperti itu nah isi-isinya itu dari kitab Taurat Zabur dan Injil itu berbeda semua tapi dari ketiga kitab ini semuanya dirangkum nah isinya itu menjadi dalam satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu agama Islam artinya dari ketiga kitab ini Allah itu telah menyempurnakan menjadi satu kitab yaitu dalam kitab suci Al-Quran maka di dalam Al-Quran pun Allah berfirman bahwasannya di dalam surat Al-Ma'idah ada tertera ayat bunyinya itu hari dimana aku telah sempurna akan agamamu dan telah kuridoi apa yang telah engkau lakukan seperti itu artinya itu semua turun kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita sampai sekarang ini seperti itu nah kemudian jenis kitab itu wujudnya berupa wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran yang dibukukan menjadi kitab tadi sedangkan mushab berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah yang berbentuk lembaran-lembaran saja seperti itu nah isinya isi dari kitab sendiri adalah lebih lengkap hukum yang ada di dalamnya dan memiliki kesinambungan artinya berhubungan artinya apa nah di dalam kitab kita itu kan kitab suci Al-Quran nah dari 30 juz kemudian 114 surat nah itu isinya semua terkandung di dalam surat Al-Fatihah kenapa karena Al-Fatihah disebut juga sebagai umul kitab yang artinya induk dari kitab tersebut kenapa dari 7 ayat surat Al-Fatihah itu mulai dari Bismillah sampai Walad Dolin nah itu semua mencakup dari isi dari surat Al-Baqarah sampai Anas seperti itu kemudian kalau mushab isinya itu tidak lengkap nah hal ini wajar karena suhuf hanya berupa lembaran dan kitab sudah dibukukan dan hukum yang ada tidak memiliki kesinambungan artinya tidak berhubungan hukumnya nah seperti itu nah dari Rasul dan Nabi yang mendapatkan mushab itu yang mendapatkan mushab bukan kitab ya itu ada 4 seperti yang sudah aku kirim ya tulisannya yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam itu menerima mushab sebanyak 30 lembar kemudian yang kedua adalah Nabi Shis alaihissalam beliau menerima 50 lembar mushab dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim menerima 10 lembar mushab dan Nabi Musa alaihissalam itu menerima 10 mushab nah kok Nabi Musa dapat mushab sedangkan Nabi Musa juga menerima kitab Taurat nah tadi perbedaannya sudah dijelaskan bahwasannya kitab itu yang berasal dari mushab kemudian dibukukan yang menjadi kitab nah tetapi kalau misalkan mushab itu hanya berbentuk lembaran mushab nah tapi tidak dibukukan nah bedanya seperti itu saja teman-teman nah cukup mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bisa dipahami bila hitopiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati